selamat menikmati kalau di Amerika ini baru harinya ada kegiatan apa di sana ya biasa ini malam Jumat tapi memang kita di hari Sabtu ya, banyak kegiatan sekali ini sama dialog di tokoh-tokoh muslim, non-muslim tentang Palestina peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kembali kita Pak Ustad ketika perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa yang menjadi satu bagian penting dari kisah Isra Mi'raj ini perhatiannya seperti berkurang saat ini, padahal kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan di bawah penguasan Zionis Israel, ini bagaimana Pak Ustad ingin mengingatkan umat tentang pentingnya Masjid Al-Aqsa dari peristiwa Isra Mi'raj ya Alhamdulillah kalau saya lihat memang justru Masjid Al-Aqsa masalah Palestini sudah hampir mati tapi setelah 7 Oktober itu mulai orang menyadari mulai orang menggalib mulia-mulia orang yang tahu apa sejarahnya tentang Palestini dan bagi umat Isra itu Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat suci yang harus kita sucikan harus kita perhatikan jadi maksudnya kalau non-Muslim itu mereka karenya concernnya tentang masalah masalah genosial dimana tapi kalau kita umat Islam ya saya kira apa namanya kepedulian umat Islam ini setelah peristiwa Gaza ini tentang bagian itu iya baik Pak Ustaz untuk tausiyah di sesi dialog kita pagi ini kami persilahkan Pak Ustaz tausiyah apa yang akan Ustaz sampaikan ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du berita di langit kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah hadis sebut dengan hadis ramalan nanti akan meramatkan apa yang akan terjadi hadis ini diwati oleh Mu'awiyah dimana Nabi bersabda la yadzalu min ummati ummatun qa'imatun bi'amdillah la yaduruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiahum amrullah wahum ala dari jadi lambat di sini maksudnya bahwa akan selalu ada sekelompok manusianya yang mereka terus berjuang untuk menerangkan kebenaran membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak berduri dengan ancaman tantangan yang mereka hadir celahan yang mereka hadir Nabi di sini mengatakan ta'ifah ta'ifah artinya kelompok kecil gitu kan artinya tidak banyak sahabat bertanya Rasulullah wa'aynahum dimana mereka itu kata Nabi di Baitil Maqdis wa'aknaf Baitil Maqdis di Jerusalem di Masjid Aqsa dan sekitarnya malah dalam hadis yang lain katanya di Asqalan yaitu di Al-Ghazza Subhanallah jadi kalau kita perhatikan hadis ini saya kadang-kadang merundung apa-apa yang terjadi sekarang ini dalam malahan hadis ini menjadi satu kenyataan karena kalau kita lihat sekarang ini yang berjuang yang masih bertahan itu kalau Bukit Kecil melawan seolah-olah dunia lah orang-orang yang sekitarnya pun yang seagamapun tidak membelanya kata Nabi dan itu mereka akan terus berjuang sampai terjadi hal satu di antara tiga ima mereka kembali ada yang mati yaitu para syuhadah itu harus sampai hari giamat nanti atau Allah akan memenangkan mereka jadi disini Allah mengatakan Nabi mengatakan mereka ini tidak akan kalah kemudian apa sifat-sifat mereka ini kelompok kecil ini yang pertama mereka adalah orang-orang yang berilmu dan sadar kalau kita perhatikan Masya Allah ini kasa berikir kasa Muhammad semua itu banyak yang ahlu Quran penghapar-penghapar Quran juga yang kedua mereka itu hamba-hamba Allah yang sebenarnya yang selalu bertegak pada yang hat dan memberikan keberanian yang luar biasa dalam surat Isra Allah berfirman yang mempunyai kekuatan dan keberanian yang besar kalau bermain mereka dikepung oleh bukan hanya jionis jionis dunia juga ikut mengepung mereka terberani yang ketiga mereka selalu bersatu disatukan dengan talimat tawhid mereka tidak berpijak kepada nasionalisme kebangsaan fanatisme akhirnya itu dalam hadis yang lain nabi meramalkan nanti kamu akan memberangi orang-orang jionis sehingga ketika mereka bersembunyi di belakang pohon atau batu pohon-batu akan ngomong ngomongnya apa? kalau ya Abdullah ay hamba Allah atau ya muslim nggak bilang ya plastini ya ya hammas nggak sebut jadi berarti orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang Islam diutamakan daripada nasionalisme yang lain kemudian juga kepercayaannya atau wakalnya baik sangkanya kepada Allah itu luar biasa sangat kuat sekali mereka tidak tetap meskipun dalam keadaan seperti ini tetap mereka mempunyai husnud don dan kepercayaan kepada Allah yang luar biasa sekarang pertanyaannya apakah janji Allah tadi itu kemenangan itu sudah terjadi atau belum kalau saya perhatikan itu tergantung kita mendefinisikan arti kemenangan karena kalau dalam Quran itu kemenangan disebut dengan al-fatah inna inna fatah nalaka fatham mubina fatah itu kadang-kata fatah arti membuka jadi kalau dulu ada jalan tertutup kita pusing salah sini oh sudah dibuka atau tidak lagi makanya kunci sebut mistah jadi kalau kita perhatikan sebetulnya mereka ini sudah menerbatkan kemenangan kemenangan dalam apa yang pertama kemenangan bahwa apa yang selama ini digembar-gemborkan bahwa mereka itu jenis di Israel itu mempunyai tentara yang tidak bisa dikalahkan itu apa namanya propaganda itu hal hidang sudah dari sejak 7 Oktober hilang dan sampai sekarang tentara yang sombong itu belum bisa merealisir tujuan utama dari para perang di Gaza ini itu mengikis habis Hamas CIA Hamas masih kuat 80% masih kuat kemudian mengembalikan para Sandra yang kemenangan yang kedua Allah membuka hakikat mereka mereka yang dulu dianggap negara yang apa namanya yang demokrasi yang menghargai hak azim manusia ternyata yang sebaliknya semuanya mereka negara yang tidak menghargai undang-undang mereka adalah perakus darah pembunuh anak-anak pembunuh perempuan kemudian juga orang-orang sekarang ini di Israel sendiri orang yang tidak sependapat dengan pemerintah itu banyak dipenjarakan banyak dipukuli kemenangan yang ketiga adalah terjadinya perpecahan yang luar biasa antara sesama mereka bukan main antara anggota parlemen anggota anggota partai antara tentara itu bukan main perpecahannya luar biasa sampai akhirnya malah ada yang sampai buku tangan kemenangan yang ketiga hancurnya ekonomi mereka hancur karena tentara-tara yang dikirim itu semuanya ke pegawai negeri semuanya kepada guru semuanya jadi semua ekonomi sekolah rakem semua ini kemenangan kemenangan yang kelima adalah Allah membuka hakikat buka orang-orang buka ke Amerika dan orang Barat maksudnya pemerintah yang selalu menggambar-gambarkan hak aliasi manusia tentang demokrasi sebagainya mana sekarang kemenangan yang kenapa adalah terjadinya perubahan public opinion public opinion jadi yang dulu mereka mungkin pro-prada Israel menganggap Israel itu negara yang terhormat negara demokrasi habis semua itu semua sekarang simpati kepada orang-orang plastik ya sehingga masalah plastik nah ini sudah bukan masalah mesin lagi semua orang di dunia ini negara-negara yang tidak peduli dulu jadi peduli sekarang dan yang terakhir adalah berlomba-lombanya orang-orang yang masuk Islam ya baik itu orang Yahudi itu orang Yahudi di Amerika ini sebahagian kalau kami kita mengislamkan dua orang Yahudi orang Yahudi banyak sekali kenapa jadi bukan orang Yahudi ada Youtuber ada bintang film lain ganggu atas parlemen ini di Amerika ini subhanallah terutama para dosen-dosen para guru-guru kemahasiswa banyak sekali masuk Islam anak-anak itu dia aktif di Muslim Student Association itu orang-orang yang diurukan sekolah kita suka mereka itu suka ada da'wah table ya jadi disitu ditaruh buku Al-Quran kemudian papir tentang Islam itu dulu sebelum ini tuh orang biasa aja gak perhatikan sekarang itu karena mesin-mesin lagi mesin-mesin lagi karena banyak orang yang mencari kenapa? karena orang-orang Amerika orang Barat ini mereka kagum dan tidak masuk akal bagi mereka ya kok orang dengan di bombar bir dengan apa namanya di makanan kurang di bekot kemudian di keluarga hilang semua ada yang ibunya hilang anaknya hilang dan sebagainya tapi kata-kata yang mereka dengar itu Alhamdulillah I want to know what is the word? ya kan kalau di interview sama martawan itu anak kecil orang tua gimana kan kamu? Alhamdulillah Allah dalam keadaan seperti itu jadi mereka tidak percaya so what behind it? mereka ingin tahu apa di belakang itu akhirnya baca Quran mereka baca Quran belajar dan banyak maksud islam ya inilah arti fatah jadi ramalan nabi tadi itu benar bahwa ada sekelompok kecil ini bukan banyak sekelompok kecil mereka akan tetap mereka akan tidak akan goncang ya mereka akan terus berjuang sampai hari kiamat nabi jadi itulah apa namanya sekulumit ya tentang ramalan hadis nabi kemudian arti fatah kemenangan jadi kemenangan itu bukan salah saja kalau kita perhatikan sekarang ini berubahnya opini dunia terhadap plastiknya itu suatu kemenangan yang luar biasa makanya insyaallah radio hasil ini yang selalu beritakan tentang keadaan di Gaza sebagainya itu suatu andil yang luar biasa insyaallah ya kita juga kita lah kita mendoakan mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kemenangan juga setelah melitasi insyaallah baik terima kasih banyak usah berita dari lengitnya di pagi hari ini semoga usah selalu sehat insyaallah kita jumpa lagi pekan depan Pak Usad ya assalamualaikum insyaallah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih